tidak untuk ditiru apalagi dipraktekkan di rumah kataewan serta di Indonesia juga sama naik semuanya yang turun cuman air hujan yang tuh ilumrah ih sambal ku ini sambal lihatlah itu itu merah-merah ini sambal sambal ku kemarin halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Dian di Tewan mau masak aku hari ini kita awali video dengan memasak ya teman-teman yang pertama ini ada sayur ini ini disini bahasanya uawajai atau sayur bayi terus kemudian paprika atau disini biasa disebutnya hongjao terus kemudian ini ada daging babi terus ini ada kedelai edamami dan tahu ini kedelainya aku ngambilnya segini aja ya enggak usah terlalu banyak nih pakean segini aja sudah cukup masih yang ini disimpan di freezer kemudian ini dicuci buat ngilangin celontongannya itu loh ini atas-atasnya ini bekas kulit-kulitnya itu dirambang gini ya kayak orang bikin tempe sekarang aku mau potong-potong paprikanya ini sebelumnya sudah tak cuci bersih sudah tak hilangin bijinya ya ini tak potong kotak-kotak kayak gini ya nggak kotak sih ya kira-kira begitulah kotak-kotak inti nih pokoknya walaupun nggak kotak-kotak banget ya pokoknya apapun nyebutnya biar tidak ngebek-ngebek kita pindahin ke sini ini dipotong-potong semuanya nah paprikanya sudah selesai sekarang giliran tahunya ini tahunya tadi saya dari satu bungkus cuman ngambil lima aja jadi dikira-kira jumlah batihnya berapa kayaknya ketebalan ya temen-temen tak itu sih tadi makhlilah gini nah ini sudah selesai nanti karena mau tak tumis sama ini jadi ya tak nanti satu aja tak jadikan satu maksud saya Hai sekarang giliran eksekusi sayur ini ini sayur ini enak banget tetapi sayangnya di Indonesia enggak ada jadi ini sayur ini tumbuhnya itu di gunung ya temen-temen di pegunung banget kayak gitu mungkin ya butuh cuaca yang adem itu baru bisa tumbuh nah yang ini enggak tak pakai karena kebanyakan sayur ini ini harus dikupas dulu nah atau sih jadi kulitnya yang ini harus dikupas karena kulitnya yang luar itu keras sekali karena ini kan bonggol ya kalau yang ini yang ini enggak perlu dikupas semuanya cukup dikupas yang bagian bawah kayak gini kayak gini tapi kalau yang ini ini harus dikupas semuanya kalau enggak gitu enggak bisa dimakan karena ini bonggolnya atau bonggol itu bahasa Indonesia nya apa sih nah ini sudah selesai tak cuci udah tak pot udah tak cuci bersih ya udah tak kuliti juga ini yang bonggolnya tak potong-potong seperti ini ini sayur ini enak banget temen-temen biasanya aku kalau makan makan cukup tak rebus selama sekitar ya lima tujuh menitan gitu yang penting enggak keras banget terus tak buat makan jadi enggak tak bumbuin apa-apa cuman tak rebus gitu kayak dibilang kulupan ya kayak bentuknya ya kayak gitu dibilang lalapan ya weh direbus ya weh saling ngarani lah pokoknya ini kalau di Taiwan ada yang dimasak sama Ebi ada yang dimasak sama bawang putih aja ya ya tergantung selera majikan masing-masing jadi tidak terpatok harus sama persis enggak tergantung seleranya majikan jadi setiap rumah itu punya selera sendiri-sendiri jadi masaknya enggak harus sama persis enggak harus si ini mbak ini kok masaknya gini kok kamu gini kok ini harusnya begini harusnya begini enggak ada teman-teman seperti itu enggak ada jadi ya tergantung selera masing-masing bebas yang pertama aku mau nunggu sini ya jangan lupa kasih garam garamnya dikit aja biar nggak dikira mintak kawin aduk-aduk rata kemudian tutup ini daging babinya aku ngambilnya enggak enggak semuanya jadi cuma dua sendok aja udah cukup terus kasih kecap asin ya ini kecap asinnya diratakan terus kasih tepung tapioca jadi tepung tapioca ini fungsinya biarti fungsinya biar tidak alat dagingnya si mbah yang usianya sudah 100 tahun lebih ini sayur ini guampang banget tuh nak ya sepertinya sebentar lagi sudah cukup kira-kira 5 menit lagi ini untuk sayur kedua ya teman-teman bumbunya tetap bawang putih aja harusnya tahunya duluan tapi kimang kok tak ceplung nih bareng kenapa ada ya tahunya asli gitu haram kurang terus tambahkan air selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kegiatin tumis dulu cairnya nah ini menu ketiga yang paling ripet karena ini masaknya harus sendiri-sendiri, jadi dagingnya harus ditulis dulu setengah matang kira-kira jangan terlalu matang ya, setengah matang saja ini wajahnya enggak cak tuji ya masih wajah yang tadi tambahkan air yang ini enggak perlu dikasih garam karena dagingnya tadi sudah ada kecap asinnya takutnya nanti terlalu asin ini dagingnya sudah lumayan eh dagingnya, maaf kedelai edamaminya sudah lumayan empuk makanya dagingnya sudah bisa dimasukkan jadi ini cuma ditumis sebentar saja kemudian diangkat, kalau enggak terlalu matang nanti dagingnya malah keras habis teman-teman cuma nyisa ini sedikit terus ini sayurnya simbah emang simbah enggak makan banyak jadi lumrah, ini sambelku ini sambel, lihatlah, itu merah-merah itu sambel sambelku kemarin beliau minta 2 sendok yowes, tak kasih lagi habis walaupun bumbunya cuma gitu doang nyatanya ludes tapi jangan coba-coba di rumah ya nanti bisa gibres-gibres semua wes, sudah habis semuanya teman-teman wes, sekarang waktunya kurah-kurah alias isah-isah alias cuci piring di luar hujan ya enggak di Indonesia, enggak di Taiwan sama-sama hujan terus dan harga-harga di Taiwan serta di Indonesia juga sama naik semuanya yang turun cuma air hujan yang turun cuma air hujan oh ya teman-teman perlu diingat ya ini tadi resep saya memasak ini cuma khusus untuk Taiwan ya kalau di Indonesia tidak untuk ditiru apalagi dipraktekkan di rumah karena apa? karena nanti anggota keluarga anda bisa gebres-gebres alias gibres-gibres alias enggak doyan gitu takut ya eman-eman bahan-bahannya kalau sampai kebuah enggak kemakan ya karena saya dulu pernah nyoba di tempat orang yang ya kebetulan lulusan Taiwan juga ya mungkin orangnya rindu rindu masakan Taiwan atau gimana saya kurang paham cuma beliau itu dulu masak bayam bayam itu terus ditumis sama bawang putih takwes taktili ini masakan apa waktu saya tanya itu beliau bilangnya ini tumis bayam aku makdek loh bayam kok ditumis kan di Indonesia kan aneh gitu ya bayam ditumis kebanyakan bayam di Indonesia itu kan buat sayur bobor atau sayur bening gitu toh terus waktu aku tahu ditumis itu aneh gitu terus aku nyobain nilii gitu nyobain sedih hidahku gak bisa disajak kompromi teman-teman langsung di depan orangnya pula orangnya malah tertawa ngakak katanya ya kayak gitu makanan orang di Taiwan itu ya kayak gitu tapi bagi saya waktu saya dulu di Indonesia gak ada rasanya kalau sekarang sih alhamdulillah tetap sama masih gak tuh ya jadi saya gak pernah makan masakan saya sendiri kalau yang untuk nyajikan si bos itu kecuali kalau saya memang dari awal pengen pengen makan itu biasanya tak tambahin bumbu Indonesia ya macam roiko atau lada kayak gitu biasanya tapi yang untuk saya sendiri bukan semuanya biasanya saya ambil sedikit kemudian tak kasih tak kasih bumbu sendiri gitu biasanya seperti itu oke teman-teman terima kasih sudah menemani saya hari ini saya ini nyambi say-say semoga teman-teman dimanapun berada sehat selalu amin dan semoga selalu dilimpah rezeki yang hal melimpah serta barokah amin sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye jangan pusat-pusat sama saya ya nanti saya nangis saya rindu kalian uh bye bye salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh